Jelang Bulan Suci Ramadhan dilakukan untuk memastikan stok beras menyusu lonjakan pangan yang cukup tinggi dari masyarakat yang tak terduga, terutama terkait dengan kebutuhan warga usai pemerintah mengumumkan ada dua warga positif virus corona COVID-19 Menurut Budi Waseso, hingga saat ini stok ketersediaan beras jelang Ramadan masih aman, terlebih sebentar lagi akan musim panen raya Sementara terkait adanya isu wabah virus corona, buah, sapaan akrab mantan kabar es krim ini meminta agar masyarakat tidak panik Budi Waseso pun meminta agar seluruh jajaran bulog di Indonesia mewaspadai lonjakan pangan tersebut baik menjelang Ramadan maupun kondisi tidak terduga seperti isu wabah corona juga nanti akan kita praktekkan untuk masalah BPNT maupun kartu sembako jadi warga atau masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa kartu sembako itu bisa pesan saja langsung diantar ke rumah jadi dia tidak usah datang ke warung karena itu akan memakan biaya lagi biaya tambahan bahkan kadang-kadang biaya lebih mahal daripada jatahnya dia nah ini supaya juga mereka bisa mendapatkan dengan mudah berasnya atau makanannya kualitas dan pesanan jadi kalau ada yang salah bisa di komplain karena sumbernya satu ini untuk mempermudah dan menjamin kualitas masyarakat itu hingga saat ini stok beras yang tersimpan di gudang bulog seluruh Indonesia mencapai 1,7 juta ton dari total kapasitas gudang yang tersedia sebesar 3,8 juta ton